Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua balik lagi sama aku PR Ilahi Nah di video kali ini aku bakal ngasih informasi ke kalian mengenai seleksi mandiri di UIN Syarif Hidayatullah yang ada di Jakarta Nah buat kalian yang penasaran sama apa aja sih informasinya jangan di skip ya dan tonton videonya sampai akhir Oke yang pertama adalah mengenai jadwal pendaftaran Jadi memang si UIN Syarif Hidayatullah ini salah satu universitas negeri yang pendaftarnya itu masih lumayan panjang nih kalau kalian nontonnya sekarang nih ya Nah jadi untuk pendaftarannya atau pembayarannya itu dari 10 Mei sampai dengan 16 Juli 2021 pukul 16.00 WIB Nah berikutnya adalah untuk finalisasi pendaftaran itu dari 10 Mei sampai 16 Juli 2021 pukul 23.59 WIB Nah yang berikutnya adalah untuk cetak kartu ujian Nah ini jangan sampai kelewat ya nyetaknya Jadi untuk cetak kartu ujian itu bisa dilakukan dari tanggal 11 Mei sampai 16 Juli 2021 pukul 23.59 WIB Nah selanjutnya adalah simulasi ujian SSE Oke jadi untuk simulasinya itu dilakukan pada tanggal 22 Juli 2021 Nah sedangkan untuk pelaksanaan ujian SSE-nya adalah pada tanggal 26 Juli 2021 Oke yang berikutnya adalah mengenai pengumuman hasil seleksi itu nanti bisa kalian akses pada tanggal 5 Agustus 2021 Nah untuk pengisian UKT jadi buat yang belum tahu ya UKT adalah uang kuliah tunggal atau mungkin yang dulu pas SMA kalian mengenalnya dengan SPP tapi bedanya untuk UKT ini dibayarkannya adalah tiap semester atau ya mungkin bisa disebut 6 bulanan gitu Nah untuk pengisian UKT-nya itu rentang waktunya ada di tanggal 5 sampai dengan 9 Agustus 2021 Oke yang berikutnya adalah pengumuman UKT nih Jadi untuk pengumumannya kira-kira kalian dapat UKT berapa sih dan besarannya berapa itu nanti bisa kalian akses pada tanggal 13 Agustus 2021 Nah sedangkan untuk klarifikasi UKT itu nanti dilakukannya pada tanggal 13 sampai 15 Agustus 2021 Oke kita next Yang berikutnya adalah mengenai syarat pendaftaran yang pertama adalah lulusan MA atau MAK atau pesantrenmu adalah atau SMA atau SMK yang sederajat Nah untuk lulusannya ini adalah lulusan 2021, 2020, atau 2019 Jadi memang ini ada batas lulusan kalian ya Jadi sepertinya ini kayak paling lamanya itu ya kalian adalah lulusan 2019 Nah yang berikutnya adalah memiliki NISN atau nomor induk siswa nasional Nah coba dicek lagi kira-kira NISN kalian udah bener belum sih Jangan sampai ada kesalahan ya untuk NISN kalian Oke yang berikutnya adalah mempunyai NIK atau nomor induk kependudukan Ini bisa dilihat di KK ya kalau mungkin kalian belum punya KTP bisa dilihat nanti NIK-nya pada kartu keluarga kalian Oke yang berikutnya adalah kesehatan kalian memadahi Nanti bisa dibuktikannya adalah dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit atau dokter Oke yang berikutnya adalah mengenai ketentuan umum Nah ini berlaku ya Jadi untuk ketentuan umumnya untuk paket IPS itu dapat diambil oleh seluruh jurusan dari lulusan MA, pesantren SMA, SMK, dan juga yang sederajat Nah sedangkan kalian untuk IPA hanya dapat diambil oleh lulusan SMA jurusan IPA MA jurusan IPA, pesantren jurusan IPA, terus juga bisa juga diambil oleh SMK teknik, SMK pertanian, SMK farmasi, SMK keperawatan, dan SMK analis Jadi memang untuk paket IPA ini agak lebih khusus mungkin ya kalau dibandingkan dengan paket IPS ini Oke kita next Yang berikutnya adalah informasi mengenai biaya pendaftaran nih Jadi untuk biaya pendaftarannya baik kalian mengambil paket IPA ataupun IPS nanti kalian dikenai biaya pendaftaran sebesar 300 ribu rupiah Nah untuk pembayarannya ya Jadi untuk pembayarannya ini menurutku udah cukup bahkan sangat fleksibel karena ini bisa dilakukan melalui bank mandiri, BRI, BTN, dan juga bank mega syariah Oke yang berikutnya adalah tata cara pendaftaran ini nanti ada di link insya Allah aku cantumin ya di link video Nah yang berikutnya adalah mengenai materi ujian Oke jadi untuk kalian yang mengambil kelompok IPS maka kalian akan dapat 3 nih ujiannya Yang pertama ada TKD Jadi untuk TKD itu berisi TPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris Nah untuk TPA ini adalah tes potensi akademik Nah berikutnya untuk tes keislamannya itu terdiri dari pendidikan agama Islam dan juga Bahasa Arab Nah untuk kemampuan IPSnya itu nanti terdiri dari ekonomi, sosiologi, geografi, sejarah, dan matematika IPS Oke kita lanjut untuk kelompok ujian yang IPA Ini masih sama juga ada mungkin kita sebut dengan 3 bendel gitu ya Yang pertama ada TKD atau tes kemampuan dasar itu terdiri dari sama nih Kayak yang IPS ada TPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris Untuk tes keislamannya juga masih sama ada pendidikan agama Islam dan Bahasa Arab Sedangkan untuk kemampuan IPA-nya ini berbeda ya Yaitu ada fisika, kimia, biologi, dan matematika IPA Oke kita next yang berikutnya adalah untuk pemilihan program studi Nah jadi buat kalian yang mengambil ujiannya adalah untuk rumpun IPS ataupun IPA Maka kalian memiliki hak atau kesempatan untuk memilihnya adalah Maksimal 2 program studi yang serumpun atau sesuai paket ujian Nah yang berikutnya untuk pemilihan program studi ini diperhatikan Jangan sampai kalian asal masukin aja Karena nanti urutan pilihan yang kalian masukin itu menunjukkan prioritas pilihannya Oke yang berikutnya adalah mengenai ketentuan tambahan Nah ini ada ketentuan khusus ya Jadi untuk fakultas dirasat Islam ya Itu harus lancar membaca Al-Quran Memiliki hafalan, hafalan Al-Quran ya Terus juga dapat menulis, membaca, dan juga memahami bahasa Arab di tingkat dasar Nah berikutnya untuk fakultas kedokteran dan juga fakultas ilmu kesehatan Itu kalian harus bisa atau mampu membedakan tujuh warna Atau mungkin ya biasanya kita kenal tidak buta warna Nah jadi dipastikan bahwa kalian tidak buta warna ya Kalau mau masuk ke fakultas kedokteran dan fakultas ilmu kesehatan di Winsharif Hidatwa ini Nah yang terakhir ada Prodi Prodi, sorry, ilmu keperawatan Untuk tinggi minimum prianya itu 160 cm Sedangkan untuk tinggi minimum wanita itu ada di angka 155 cm Nah ini kalian diukur ya dari rumah ya Semoga sampai sih tingginya segitu Oke yang berikutnya adalah mengenai prosedur pendaftaran Jadi ini seperti ini ya Nanti kalian mengisi biodata, memilih kelompok ujian Terus memilih program studi secara online Sampai nanti kalian dapat kode pembayaran ID sama PIN Dan nanti kalau kalian udah ngisi yang pertama ini Nanti kalian mendaftarkan uang pembayaran yang sebesar 300 ribu rupiah Nah kalau kalian udah selesai daftar Maka nanti kalian tinggal melanjutkan Untuk mencetak kartu peserta yang berisikan kode ruang dan juga jadwal uji coba dan pelaksanaan ujian Nah kalian juga harus mengunduh aplikasi ujian SSE atau sistem seleksi elektronik Oke kalian juga diikutin ya simulasinya Biar nanti pas pelaksanaan hari hanya Kalian gak bingung untuk mengoperasikan si sistem yang digunakan ini atau aplikasinya Oke lalu mengikuti ujian dengan SSE Nah ini keuntungannya adalah ujiannya dilakukan secara online di tempat kalian masing-masing Jadi jangan takut pandemi ini menjadi salah satu halangan kalian untuk berkuliah Itu enggak ya karena disini di UN Syarif Hidayatwo ini tesnya dilakukan secara online dan bisa dari rumah kalian Nah teman-teman semua itu tadi informasi dari aku mengenai seleksi mandiri di UN Syarif Hidayatwo yang ada di Jakarta Semoga membantu ya Dan buat kalian yang punya pertanyaan langsung aja komen di kolom komentar Yuk buat kalian semuanya tetap semangat ya Jangan lupa belajar dan berdoa See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh